Pak, kalau skripsi pengen dijurnalkan, gimana sih prosesnya? Nah, sekali lagi teman-teman, saya ingin kasih revisi sedikit, bukan dijurnalkan, tetapi kita skripsinya pengen dibuat manuskrip agar dipublish di jurnal. Jurnal itu bukan papers ya teman-teman, jurnal itu adalah publisher yang menerbitkan banyak artikel ataupun papers sesuai dengan keilmuan. Yang pertama prosesnya, kebetulan saya editor jurnal juga dan beberapa menjadi reviewer di jurnal. Yang pertama tentunya kalian harus mencari jurnal tersebut yang sesuai dengan bidang ilmu. Kalau bidang ilmu kamu ekonomi manajemen, carilah jurnal yang basis skupnya itu adalah manajemen atau ilmu komputer, ilmu komputer. Setelah kamu temui, kamu bacain dulu informasinya. Nah, apakah ada biaya publikasi, ada biaya-biaya lain, sehingga nanti setelah kamu buat, kamu tidak kewalahan. Apabila, oh, pembayarannya sangat mahal ya, kamu bisa cari yang free atau yang gratis. Kemudian terbitnya di bulan apa, itu penting kamu harus membaca-baca semua informasi yang disediakan oleh publisher jurnal. Yang kedua, ketika kamu cocok di sebuah jurnal, kamu buat papers-nya atau manuskrip-nya sesuai dengan template. Nah, biasanya di websitenya jurnal itu ada template, kamu harus ikuti dengan mirip, harus mirip gitu ya. Karena ada beberapa jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 1, Sinta 2, template saja yang berbeda itu kamu akan di-reject gitu ya. Nah, setelah paper kamu masuk, kamu harus baca-baca juga pelajiasinya berapa persen dan seterusnya secara teknis di jurnal tersebut. Paper kamu masuk akan diterima oleh editor jurnal. Editor jurnal akan mengecek isi-isinya. Ketika oke, dia akan kirim ke reviewers. Reviewers akan membaca papers kamu atau manuskrip kamu, apakah ada revisi, ada masukan, dan seterusnya. Kalau ada masukan, dia akan mengirim ke editor. Nah, editor akan menerima hasil reviewnya dan akan dikirimkan ke kamu sebagai authors. Setelah dapat dari authors, authors merevisi apa yang diminta oleh reviewers. Kemudian authors kirim lagi ke editor. Kemudian editor ngecek kalau misalnya ada revisi, prosesnya seperti tadi. Tapi kalau sudah oke di ACC, kamu akan diminta untuk menyelesaikan ya semua administrasinya sambil editor mengirim LOE dan menunggu waktu publikasinya. Jadi, prosesnya sangat panjang teman-teman. Walaupun ada banyak di sana jurnal yang bisa menerbitkan waktu seminggu, dua minggu. Yang penting kalian bayar, itu ada. Tetapi secara realnya, yang saya jelaskan ini secara prosedural. Jadi, waktunya agak lama. Jadi, kalau misalnya kamu sudah selesai skripsi, ada waktu tunggu dua bulan, tiga bulan. Jangan anggap itu lama. Kamu harus segera terbitkan manuskrip kamu di jurnal. Semoga menjawab. Terima kasih.